Sejak era Bung Karno, Pak Harto, hingga sekarang ini, maka hari ini dilakukan nasionalisasi semua aset asing di Indonesia, besok itu kita dituntut di pengadilan, arbitrase, lusa kita bisa kalah. Kalahnya itu akan memporak-porandakan perekonomian kita, dampaknya akan sangat dahsyat. Oleh karena itulah, menurut saya, kalau memang ada seorang capras yang bersikukuh, bahwa akan melaksanakan nasionalisasi, semua aset di Indonesia ini, saya tidak akan memilihnya. Gia kini pernyataan SBI tersebut ditujukan kepada bakal capras dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo selalu mengkritik kepemilikan asing di dalam negeri. Boleh korupsi atau pantur? Boleh hianat atau pantur? Boleh ikan janji atau pantur? Boleh jual negeri atau pantur? Saudara-saudara kalian, boleh menjelaskan kedaulatan bangsa kepada orang asing atau pantur? Namun Demokrat membangka pernyataan SBI ditujukan kepada Prabowo. Statement Pak SBI itu tidak ditujukan khusus kepada siapa-siapa. Tetapi itu berdasarkan bagaimana sebenarnya kita membangun bangsa. Jadi siapapun, ini kan hanya warning bahwa untuk membangun bangsa ini kan bukan hanya sekedar janji.